bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial printer HP deset GT8 5810 atau bisa juga 5820 yang mana Hai printer ini tintanya turun kan ini infusan dari pabrik tintanya turun dan untuk printer seri HP HP ya atau XP ini ketika tinta turun untuk menaikkan susah karena dia enggak memiliki sistem vakum seperti yang dimiliki printer Canon maupun maupun Epson kalau Canon atau Epson itu kan kalau tinta turun di head clean maka dia akan naik karena terpumpah atau tersedot oleh sistem vakum yang dimiliki oleh printer tersebut tetapi printer HP ini enggak punya sehingga ketika turun ya Hai dia untuk naikkan susah ya atau ketika eh eh temen-temen nyabut katret ini nyabut katret ini padat ini dicabut otomatis tindakan turun katakan nyabut katret warna hitamnya otomatis tindakan turun dan untuk menaikkan itu susah harus manual menaikkan dia sehingga punya menu head clean bagaimana cara menaikkan nya ya supaya tinta itu naik dan istilahnya enggak masuk angin Oke kita Hai mulai caranya pertama siapkan ini suntikan ya empat-empat suntikan ya terus obeng kembang enam Hai untuk membuat untuk membuka skrupnya soalnya beda dengan skrup printer Canon sama printer Epson biasanya obeng ini untuk printer untuk membongkar atau satu set obeng untuk membongkar handphone HP ya oke kita mulai pertama matikan printernya ya 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 cabut kabel USB sama kabel listriknya hai oke kita buka covernya ya ya Hai ini ada skrupan satu, dua kita buka skrupnya, pakai obeng di belakang sini ada skrup juga, diambil skrup ya, ini diambil yang belakang sini juga baru bisa dibuka skrupnya cabut kabel fleksinya ini kabelnya, sini sama sini kabel fleksinya ini, dua oke, ini taruh ke tengah ya copot skrupnya ini ini kan kelihatan ya tentangnya turun dia ini tentangnya turun putus-putus oke, setelah dicopot ini dicopot kita angkat nah, seperti ini ini ada pairnya jangan sampai hilang ya pair maaf maaf tujuh kami untuk sesenak buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe untuk mengikuti update tutorial kami berikutnya dan jangan lupa tekan tombol tombol ke atas semoga terlihat tapi sebelum disedot ya eh pastikan sini kuncian salur tinta ini terbuka ya bukan posisi kunci kebuka sehingga ketika disedot nanti tinta bisa naik dengan mudah oke setelah dilepas ini tadi kita pasang eh apa namanya kepala jarum suntiknya ya ini seperti ini ya ini ada jarumnya dipatahkan jadi yang hasilkan seperti ini dipatahkan mepet mepet dengan jarumnya dengan ini putih-putih mepet ya dipatahkan semuanya kita pasang saya dekatkan kameranya kita mulai dari warna kuning ini kan kuning turun ya kita sedot hati-hati masukannya jangan sampai ini lubang gara-gara jarum ada jarumnya yang masih runcing disini jadi harus mepet biar gak melubangi karat ini sudah dimasukkan cukup kita tarik perhatikan ini dia akan naik cukup seperti ini seperti ini ya warna selanjutnya oke 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 semuanya 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 dinaikkan ya zakir warna hitam atau terserah mau yang mana dulu bebas setelah naik semua kita kunci di di tabung tintanya ini ada panel kita kunci biar gak turun nah kita kunci baru kita ambil suntikannya ya kita pasang kembali kita pasang kembali nah ini udah gak turun tinggal masang ke barit ribbon nah gak turun ya kalau kuncinya dibuka dia langsung turun ya kita pasang oke tekan nah ini udah kunci ini ada kuncian ya kita tunjukkan ini ya harus gini tekan udah sebelum ya sebelum dipasang dibersihkan dulu head cartridge nya siapa tau kotor siapa tau ada tintanya ya ini ada tintanya dibersihkan ya ini ada tintanya dibersihkan ya ini dibersihkan oke yang hitam juga yang hitam juga dibersihkan setelah itu di kunci di kunci ini pasang ini posisi kebalik bolak-balik gak masalah kayaknya gak apa-apa gak masalah skrup skrup oke baru kita ngecekan seperti ini ya kalau buka kan di tekan buka ini sudah ngunci ah setelah itu untuk mengecek apakah infusan bocor apa enggak ya kita buka panel kuncian di infus ini ya di tintanya ini kita buka kalau bocor biasanya langsung turun ya kalau bocor biasanya langsung turun ini enggak bocor Oke sip kita rakit kembali kita kunci dulu ya selanjutnya kita rakit kembali jangan lupa ini sensornya kalau kesentuh tangan ya tangan kita nyentuh atau dibersihkan Oke kita rakit kembali kabel fleksinya kabel fleksinya ini ya ini kabel fleksi ini ini sama ini kayak ini sama ini seperti ini sini-sini ya sama belakang ada dua satu ya yang belakang sini ada dua jangan lupa di segeruk setelah itu dibuka kuncian kuncian tintanya buka kita coba kita tes ya pasang kertas oke kita tes manual ini bencet kita tes manual ini bencet kita tes manual ini bencet kita tes tes manual nozzle nya tutup dulu tes manual pencet ini pencet ini lepas bersamaan pencet power pencet lepas silang lepas bersamaan oke 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 ya oke selamat menikmati kita test print ya oke sip jadi intinya seperti ini teman-teman kalau mau reveal ya kalau mau reveal sebelum membuka ini tutup dulu kunci ini dikunci dulu ini kuncian tabung tinta ini dikunci dulu atau ketika mau ganti atau lepas kartrid lepas kartrid dikunci dulu biar tintanya enggak turun tinta di selang infusnya enggak turun jadi sebelum nyabut ambil kartrid sebelum ambil kartrid ya dikunci dulu dikunci dulu baru ambil kartrid atau ganti kartrid kalau enggak dikunci tintanya dia langsung turun jadi seperti itu ya semoga bermanfaat tutorial ini jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti video kami berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax